3. Aldi Tahir ungkap alasan selingkuh dan cerai dari Dewi Persik Alasannya, hubungan Dewi Persik dan Aldi Tahir memang tetap terlihat baik walaupun berstatus sebagai mantan. Aldi Tahir dan Dewi Persik seringkali berbagi momen bahkan cerita mengenai kehidupan mereka masing-masing. Bahkan, Aldi Tahir dan Dewi Persik kini menjadi partner kerja dalam sebuah program. Setelah perceraian dengan Dewi Persik, Aldi Tahir terlihat menjalani hidup cukup sulit termasuk dalam segi perekonomian. Hal tersebut diungkapnya lewat Talkshayu yang mempertemukan Aldi Tahir dan Dewi Persik beberapa waktu lalu. Dilansir oleh lombokinsider.com dari akun Tik Tok Ad Kudrihans pada tanggal 26 Oktober tahun 2022. Beginilah kisahnya. Dalam video tersebut, kedua mantan pasangan itu membahas masa lalu dan menceritakan alasan perpisahannya. Dewi Persik sendiri langsung menegaskan bahwa perceraiannya dengan Aldi Tahir lantaran dan perselingkuhan yang dilakukan mantannya itu. Dewi Persik pun merasa sakit hati dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh mantan suaminya itu. Meskipun dirinya diselingkuhi, Dewi Persik atau yang biasa akrab dipanggil DP Jistru memaafkan kesalahan yang dilakukan mantan suaminya. Aku mau nyontohin mantan suami aku nih, disamping aku. Ketika suami aku selingkuh aja, aku sama dia nangisnya minta ampun waktu dulu. Dan aku masih memaafkan mantan suamiku ini, ungkap DP. Mendengar cerita DP tentang dirinya yang berselingkuh, Aldi Tahir pun tudak menampik cerita dan membenarkan. Aldi Tahir kemudian juga turut menceritakan bahwa dirinya telah mendapatkan karma dari perbuatannya pada DP. Makanya Aju kena kanker, kantong kering, jelas Aldi Tahir. DP pun turut menimpali jika masalah rumah tangganya waktu itu tidak diceritakannya pada siapapun termasuk berkoar di media. Tapi apakah aku koar-koar di infotainment dan media, ucap DP. Dewi Persik dan Aldi Tahir memang pernah menikah dan kemudian berpisah kemudian setelah Aldi Tahir diduga berselingkuh. Terima kasih telah menonton!